Kandidat kuat peraih Ballon d'Or 2023 Persaingan dalam perebutan Ballon d'Or tahun ini semakin sengit kompetisi domestik di berbagai belahan dunia telah menemui babak akhir. Kini saatnya menilai pesepak bola menai yang berhak mendapatkan Ballon d'Or 2023 berikut ulasannya. Rodri mungkin pantas didapuk sebagai gelandang bertahan terbaik di dunia, pasalnya empat trofi telah diraih Rodri saat ini. Pemain timna Spanyol itu baru saja menyambut gelar UEFA Nations League bersama timna Spanyol. Rodri juga tampil konsisten bersama Manchester City, pada musim ini tiga trofi telah didapat sang pemain yakni trofi juara Liga Inggris, Piala FA dan Liga Champions. Statistik Rodri di 2022-2023 empat gol tujuh asis memenangkan Liga Inggris, Piala FA, Liga Champion dan UEFA Nations League. Kylian Mbappe Soal urusan mencetak gol timnas Prancis punya jagoannya Kylian Mbappe. Pemain muda ini menjadi top skor Piala Dunia tahun 2022 total ada 53 gol dan 14 asis yang dicatatkan Mbappe bersama timnas Prancis dan PSG. Liga domestik Prancis juga disabet oleh Mbappe bersama PSG. Pada musim ini, statistik di 2022-2023 53 gol 14 asis memenangkan Ligue 1 Prancis. Kevin De Bruyne Siapa yang tak kenal De Bruyne, pemain timnas Belgia ini merupakan satu di antara playmaker di generasinya. Bersama Manchester City, De Bruyne telah mencetak sejarah treble winners. Gelar juara Liga Inggris, Piala FA dan Liga Champion setelah diraihnya musim ini, dia juga menampilkan catatan apik dalam statistik pribadinya di 2022. Erling Haaland Sama seperti Mbappe striker berbadan besar, ini juga menjadi andalan di lini depan. Bersama timnas Norwegia mungkin halalan kurang beruntung. Namun di Manchester City, Haaland menjadi monster yang haus gol agresivitas. Haaland juga mengantarkan klubnya meraih treble winners musim ini, statistik Erling Haaland di tahun 2022. 2023 53 gol 9 asis Lionel Messi Mungkin sudah bosan mendengar namanya menjadi peraih balondor. Namun statistik menunjukkan Lionel Messi memang satu di antara pesepak bola terbaik saat ini. Pemain yang sudah mengoleksi tujuh gelar balondor itu berhasil mengantarkan timnas Argentina menjadi juara Piala Dunia 2022. Di level, klub Messi juga berperan besar bersama PSG meski usianya tak lagi muda kini setelah musim berakhir Messi telah pindah ke klub Amerika Serikat Inter Miami. Jika Messi mampu memenangkan balondor ini, akan menjadi gelar pertama yang diraih oleh pemain klub Amerika Serikat. Statistik Lionel Messi di 2022-2023 38 gol 25 asis. Sampai jumpa di video selanjutnya.